Halo semua, kembali lagi di channel Makhwad. Kali ini saya akan unboxing jam tangan Orient Star Heritage Gothic. Mau tau seperti apa jam tangannya? Yuk kita cek. Nah, seperti ini penampakan jam tangannya. Box jam tangannya kelihatan premium ya. Oke, jam tangannya kelihatan premium ya. Jam tangan ini adalah jam tangan Orient, di mana Orient Watch Company adalah produsen jam tangan mekanik terbesar di Jepang. Orient Watch didirikan di Hino, Tokyo, Jepang pada tanggal 13 Juni 1950. Sejak tahun 2021, Orient Watch telah menjadi anak perusahaan Seiko Action Corporation, yaitu salah satu tiga perusahaan utama milik Seiko Group, dengan 52% kepemilikan saham, yang kemudian dilanjutkan dengan 100% kepemilikan saham pada tahun 2009. Walaupun telah dimiliki penuh oleh Seiko Action, Orient Watch tetap konsisten beroperasi secara independen tanpa campur tangan dari pihak pemilik saham. Orient Watch memproduksi seluruh produknya sendiri secara utuh, mulai dari desain, mesin, casing, hingga strap jam tangan. Orient tetap mempertahankan ciri khasnya, bisa dilihat pada tampilan jam tangan ini. Jam tangan ini bergaya klasik dan vintage, namun memberikan kesan kualitas tinggi dengan gaya yang abadi dan elegan tentunya. Walaupun diameter jam tangan ini sedikit lebih kecil, hanya 39mm, dengan ketebalan 13mm, alhasil tidak akan merubah status fungsional dari jam tangan ini. Jam tangan ini dengan dilengkapi power reserve hingga 50 jam. Jam tangan ini dilengkapi dengan balutan sapphire crystal glass, dan sedikit cembung, membuat tampilannya semakin berkelas. Jam tangan ini cocok banget buat kalian, yang suka jam tangan bergaya bambino. Untuk spesifikasi jam tangan ini, jam tangan ini menggunakan automatic movement dengan kaliber F6 G42, dengan water resistnya hingga 50 meter, dan dibaluti dengan strap kulit yang elegan. Kita bisa lihat jam tangan ini memiliki tampilan dengan komplikasi dead display, dan memiliki sub-dial second hand di marker 6, dan sub-dial indikator power reserve di marker angka 12. Jam tangan ini juga dibekali dengan manual winding, yaitu untuk mengisi power reserve-nya, kita tinggal putar crown-nya, maka indikator power reserve akan bergerak dan mengisi daya. Nah, produk-produk Orient semuanya sangat tangguh dan berkualitas. Untuk kalian yang penasaran dengan harga jam tangan ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian agar kami bisa terus berkembang. Terima kasih.